Dibandingkan dengan generasi sebelumnya Poin yang kedua rentan Rentan mengacu pada kondisi atau situasi Dimana seseorang atau sesuatu berada dalam posisi mudah terpengaruh Terkena dampak atau mengalami masalah karena faktor-faktor tertentu Dalam konteks mental rentan berarti lebih mudah mengalami gangguan Atau masalah psikologis akibat berbagai faktor risiko atau tekanan yang ada Poin yang ketiga kesehatan mental Merujuk pada kondisi emosional, psikologis dan sosial Seseorang yang memengaruhi cara berpikir, merasakan dan berperilaku Mencakup kemampuan untuk mengelola stres, menjalin hubungan yang sehat Membuat keputusan yang baik dan merasa puas serta bahagia dalam kehidupan sehari-hari Karena mental yang baik berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan dan kemampuan Untuk menghadapi rantangan di hidup dengan cara positif Poin yang keempat fisikis Fisikis merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan aspek mental atau jiwa seseorang Ini mencakup proses fungsi dan keadaan mental yang memengaruhi bagaimana seseorang berpikir Dalam konteks kesehatan fisikis yang seringkali berhubungan dengan kesejahteraan emosional dan psikologis Serta kemampuan atau masalah yang memengaruhi fungsi mental keseorang Dengan pilih yang terhubungan, mari kita lihat bersama ada pun latar belakang pada musik kali ini Tadarilah gen Z ini sudah dikelilingi oleh teknologi yang mulai berkembang Jadi gen Z ini tumbuh besar dengan teknologi sebagai hal yang tidak terpisahkan dari mereka Ada pun hal yang menyebabkan gen Z lebih tetap terhadap masalah kesehatan mental dan psikis Yaitu poin yang pertama teknologi dan media sosial Gen Z tumbuh dalam era digital di mana teknologi dan media sosial sangat dominan Peparan terus menerus terhadap media sosial dapat menyebabkan stres, kecemasan dan perasaan yang tidak cukup baik Dampak negatif ini dapat mempengaruhi kesehatan mental Kesehatan mental mereka secara signifikan Poin yang kedua tekanan sosial dan akademik Kompetisi yang tinggi dalam pendidikan dan pasar kerja ditambah dengan tekanan sosial untuk memenuhi standar tertentu Dapat meningkatkan stres dan kecemasan di kalangan gen Z Poin yang ketiga isolasi sosial Terlepas dari perempuan untuk berhubung secara virtual Banyak dari mereka merasa kesepian dan tersolasi secara emosional Yang dapat memperburuk masalah kesehatan mental Bisa kita lihat status quo saat ini Data menunjukkan peningkatan referensi masalah kesehatan mental Seperti kecemasan, depresi dan stres di kalangan gen Z Kemenelitian dan supi menunjukkan bahwa mereka mengalami tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi Dibandingkan generasi sebelumnya Terpacu pada laporan American Psychological Association Menurut laporan apa sekitar 60% dari generasi dead Melaporkan mengalami kecemasan dan depresi Gen Z sangat berhubungan dengan media sosial yang dapat berkontribusi pada perasaan tidak cukup baik Dan stres akibat pertandingan sosial dan bullying Data ini sering dikaitkan dengan hasil survei yang menunjukkan tingkat retigi di kalangan kelompok usia ini Dewan juri sudah terbukti bahwa saatnya gen Z ini akan mengalami kesehatan mental Poin argumentasi utama Poin yang pertama, gen Z hidup di zaman bersamaan dengan berkembangnya teknologi Poin yang kedua, gen Z cenderung mendiaknois dirinya sendiri Apa biasa disebut sel-diaknois Poin yang dari saya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, berada di situ Berbicara pertama dari TIN Pro menghabiskan waktu 16 detik Menghabiskan waktu 16 detik Selanjutnya, kita silakan untuk pemilihan pertama dari TIN Contra Untuk menyampaikan argumentasinya dimulai ketika Anda berhubungan Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, umsos kestu, nama budaya dan salam kebajikan serta salam sedang terabagi kita semua Dewan juri yang terhormat, moderator yang saya warnati Serta lawan berpikir kami yang saya banggakan Selamat datang di dunia kontra Sebelum memasuki lebih dalam lagi Izinkan saya membidas argumen dari tim lawan Saudariku mengatakan bahwa alasan gen Z lemah dalam kesehatan mental Dikarenakan adanya teknologi dan media sosial Namun tentunya Namun faktanya Dewan juri Tampak terlalu hal ini Bagaimana kita bisa berkembang Baik, mari Izinkan saya mendefinisikan musuh pendapatan kita pada hari ini Sering disingkat gen Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012 Kelompok demografis yang menggantikan gen milenial dan sebelum gen alfa Kesehatan mental merupakan keadaan sedang terang mental yang memungkinkan seseorang mengatasi tekanan hidup Psikis adalah hal yang terkait dengan kondisi emosi dan kejiwaan seseorang Baik, mari berlanjut ke hal yang melatar belakangi musuh pendapatan kita hari ini Lata belakangi dan perdirinya musuh kali ini Ialah dimana gen Z yang menghasilkan lebih dari 2 jam sehari untuk menggunakan media sosial Namun gen Z juga merupakan generasi yang mana mayoritas individunya menjunjuk tinggi kebebasan berkespresi dan keterbukaan yang lebih besar dalam memahami berbagai jenis orang Tanpa mendiskriminasi apabila dibandingkan generasi-generasi sebelumnya Dewan juri tidak menutup kemungkinan juga bahwa Mungkin mereka lakukan dalam hidup Dan tidak demikian, berdasarkan survei dari American Psychological Association Ditemukan bahwa gen Z lebih cenderung mencari bantuan kesehatan mental dibandingkan generasi lainnya Hal ini menunjukkan bahwa gen Z lebih paham, bekal, dan peduli terhadap kesehatan mental mereka Status quo yang terjadi saat ini sudah banyak peluang yang diberikan untuk mengatasi permasalahan itu Salah satunya memberikan gen Z akses ke sumber daya kesehatan mental beberapa langkah yang bisa kita ambil Yang pertama ialah layanan kesehatan mental online Banyak aplikasi dan platform online telah dikembangkan untuk menyediakan layanan kesehatan mental seperti terapi, konseling, dan dukungan emosional Yang kedua ialah program kesehatan mental di sekolah Banyak institusi pendidikan telah mengimplementasikan program kesehatan mental untuk mendukung siswa mereka Yang ketiga kompanye kesadaran dan edukasi Kompanyi kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental dan mengurangi stigma terkait mencari bantuan telah ditingkatkan Dewan juri dan dapat dikumpul kiri kita telah diberi akses yang begitu banyak untuk mengurangi kerentanan masyarakat Indonesia terkhusus gen Z terhadap masalah kesehatan mental dan psikis Kini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa menjadi tempat curhat agar bebannya yang kita miliki berkurang Bahkan AI pun dapat menjadi teman curhat kita seperti chat GPT dan lain-lain Dan dapat dipungkiri bahwa kecanggihan teknologi sekarang membuat gen Z lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental Ya, kami setuju akan hal itu Namun dapat diatasi pada poin argumen yaitu yang pertama Kemajuan dalam bidang medis terkhusus psikologis Serta yang kedua membentuk kesadaran yang lebih tinggi Maka dari itu saya ucapkan dengan tegas rugas dan mantap Saya belau menjadi tim kontrak Terima kasih Tidak tahu akan saya mulai dalam hidungan 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari tim kontrak Pada bidasan pertama Saudariku Mereka menyetujui argumen kami Tentang kesatuan mental pada remaja Mereka mengatakan bahwa Tingkat gen Z lemah Tingkat gen Z lemah Karena terlalu peka dan memberi akses Sehingga Memberikan akses Untuk mengetahui Sebagaimana jauhnya Sedangkan Seolah-olah mereka mengatakan Bahwa gen Z itu lemah Dan Sama-sanya mereka mendukung Argumentasi kami Dewan jur yang terhormat Perlu kita sadari bahwa gen Z pada saat ini Lebah rentan mengalami masalah Kesehatan mental dan fisikis mereka Mari kita catat bersama Menurut laporan yang terdekat oleh American Psychological Association Gen Z adalah generasi yang paling memungkinkan Dari semua generasi Untuk melaporkan Kesehatan mental mereka yang buruk Gen Z sering dikenal Sebagai generasi yang sensitif Dan rendam Rentan mengalami Kelengguan mental Mari kita catat bersama Dewan jur yang terhormat Menurut penelitian dari American Psychological Association Sekitar 91% Gen Z mengaku Pernah mengalami Setidaknya Satu gejala fisik Atau emosional Akibat stres Contohnya Seperti Merasa sedih Atau depresi Kehilangan minat Motivasi Ataupun energi Bukan hanya itu Dewan jur yang terhormat Sekitar 1 dari 3 anak muda Berusia 18 sampai 24 tahun Juga melaporkan Gejala terkait Kesehatan mental Seperti Depresi dan gangguan Kecemasan Penelitian lainnya Dalam Journal of Abnormal Psikologi Pada tahun 2019 Menunjukkan Peningkatan besar Dalam ketika depresi Di kalangan remaja Dan dewasa muda Antara tahun 2009 Dan 2017 Selain itu Data lain Menunjukkan bahwa Angka pembunuhan diri Pada remaja 15 sampai 19 tahun Dan dewasa muda 20 sampai 24 tahun Mengalami peningkatan Yang sangat signifikan Ada pun alasan kami Ada pun alasan kami Mengapa Menyetujui Mengapa gengzer Lebih rentan Terhadap gangguan mental Yang pertama adalah Paparan media sosial Aktifitas seperti ini Menjadi faktor yang meningkatkan Risiko gangguan mental Penelitian Menunjukkan bahwa Semakin banyak Waktu anak muda Bermain media sosial Maka semakin banyak Terendap gula Kesehatan mentalnya Hal ini terjadi Karena akses muda Terhadap konten Di media sosial Memungkinkan individu Terpamar lebih banyak Konten negatif Selain itu Kehadiran influencer Di media sosial Seringkali menyebabkan Perbandingan fisik dan sosial Yang dapat meningkatkan Perasaan rendah diri Atau insuffering Pada diri mereka Dampak negatif lainnya Meliputi gangguan tidur Cyberbullying Pelecehan online Pemerasan Fear all missing out Otofomo Dan gejala depresi Yang kedua Memiliki pandangan Pesimis terhadap dunia Perlu kita catat Bahwa menurut Studi dari Mockler State University Generasi ini Cenderung melihat Dunia sebagai tempat Yang lebih berbahaya Dibandingkan dengan Generasi sebelumnya Yang cenderung lebih positif Peristiwa-peristiwa terkini Seperti krisis iklim Dan kekerasan yang sering Terjadi membuat Generasi semakin mudah Resah Mereka berpandangan Cenderung negatif Terhadap masa depan Yang ketiga adalah Terisolasi dari lingkungan Mari kita catat bersama Dewan Jor yang terhormat Menurut survei Mampir separuh Respondi Generasi Menggunakan internet 10 jam atau lebih Dari setiap hari Hal ini menyebabkan Waktu yang lebih sedikit Untuk berinteraksi secara langsung Atau tak tak buka Dengan orang lain di sekitarnya Dampaknya adalah Meningkatnya perasaan Terisolasi dan kesepian Di kalangan Gen Z Akibatnya mereka Lebih rentan terhadap Gangguan Psikis dan mental mereka Yang keempat adalah Lebih peduli terhadap Isu sosial dan politik Dewan Jor yang terhormat Mari kita catat bersama Bahwa menurut perintian Dari Eldeman Sekitar 70% dari Gen Z Di seluruh dunia Mengatakan mereka Terlibat dari Isu sosial dan politik Kebetulan Kepedulian ini Seringkali dipicu oleh Mudahnya akses mereka Terhadap berita baru Melalui internet Lingkungan politik Dan sosial yang tak stabil Dapat memperburuk Kecemasan dan mendorong Pemikiran pesimis dari Gen Z Yang kelima adalah Ketidakpastian masa depan Kemajuan artificial intelligence Atau yang kita sering kenal Dengan AI Yang mengancam Pekerjaan tradisional Dan kesulitan Mendapatkan pekerjaan Ketidakpastian akan Masa depan Dan perubahan Konstan ini Akan seringkali Memicu stres Di kalangan Gen Z Sekian argumenta saya Saya bakal menjadi Tim Pro Selanjutnya diperselahkan Untuk Pemikiran Ketidakpastian Untuk menyelesaikan Anggimentan Yang memenuhi Kemulai Ketika Anda berbicara Lihatlah di sisi kami Bagaimana Gen Z Tidak selama itu Terdampak Terdampak Kesehatan mental Dan fisikis Pada akhirnya Berbeda dengan Yang mereka katakan Mereka rentan Terhadap masalah Karena mereka Tunggu di era Perkembangan teknologi Yang besar Justru Dewan Turi Yang terhormat Dengan perkembangan teknologi Yang besar Gen Z Akan memiliki Akses yang lebih mudah Ke informasi Dan sumber daya Dan sumber daya Kesehatan mental Melalui internet Dan media sosial Ini dalam membentuk Mereka Misalnya Mereka dapat Mencari di internet Dan mengenali Apa tanda-tanda Awal masalah Kesehatan Dan fisikis Mereka Dewan Jodang Terhormat Mengapa Gen Z Justru lebih kuat Dari generasi Sebelumnya Pertama Kesadaran yang lebih tinggi Generasi Z Lebih sadarkan Pentingnya Kesehatan mental Dibandingkan Generasi sebelumnya Mereka lebih terbuka Untuk membicarakan Masalah Kesehatan mental Dan mencari Bantuan Profesional Yang mungkin Terlihat Seperti Peningkatan Prokulensi Masalah Kesehatan mental Padahal Sebenarnya Hanya Peningkatan Pelaporan Baik Dewan Juri Saudariku Tadi mengatakan Bahwa media Dapat menyebabkan Stres Namun Dewan Juri Yang terhormat Ini Bertolak Belakang Dengan Apa Di sisi kami Dikarenakan Dikarenakan Akses Digital Gen Z Sangat akrab Dengan teknologi Mendapat manfaat Dari aplikasi Platform Pertama Mental Seperti Telak Online Dan Aplikasi Pemantuan Suasana Hati Ini Memudahkan Mereka Untuk Mengakses Dukungan Fisikologis Apa Saja Dan Dimana Saja Dimana Yang Utama Dikarenakan Saudariku Saudariku Tidak Bisa Mempertanggungjawabkan Argumentasi Saudariku Karena Sadari Dengan Mereka Memiliki Akses Yang Jauh Lebih Besar Untuk Mengatauhi Tentang Masalah Kesadaran Mental Mereka Bisa Jauh Lebih Belajar Tentang Dirinya Sendiri Seakan Dia Dapatkan Salah Satu Contoh Dari Apa Yang Dilihat Di Social Media Terima Kasih Saudaraku Baik Selanjut Pada Argumentasi Poin Poin Kedua Akses Informasi Dan Sumber Daya Memiliki Akses Yang Lebih Mudah Informasi Dan Sumber Daya Kesehatan Mental Melalui Internet Dan Media Sosial Ini Membuktikan Mereka Mengenami Tanda Tanda Awal Masalah Kesehatan Mental Dan Mencari Bantuan Lebih Cepat Baik Saya Lanjut Mari kita Lihat Karakteristik Dari Mosi Kali Ini Poin A Berdasarkan Badan Pusat Statik Yaitu Mereka Yang Lahir Pada Tahun 1997 Sampai Kedua 2012 Dengan Kata Oling Gen Z Paling Tua Berhubung 12 Tahun Dimana Mereka Hidup Di Era Perkembangan Teknologi Sehingga Kami Rasa Ini Akan Lebih Baik Di Sisi Kami Karena Dengan Ini Kehidupan Mereka Akan Jauh Lebih Baik Kedepannya Poin B Kesalahan Mental Dewan Juri Ceria Dan Kesehatan Mental Ceria Kebahagia Menjalani Keseharian Kepuasan Hidup Tiga Hubungan Yang Sehat Antara Keluarga Dan Sekitarnya Akan Tetapi Dewan Juri Mosi Kita Kali Ini Membahas Mengenai Masalah Kesehatan Mental Artinya Apa Mosi Ini Bermakna Bapak Agensi Bermasalah Dengan Keceriaan Menjalani Keseharian Kepuasan Hidup Tidak Ada Dalam Dirinya Sehingga Kami Rasa Ini Tidak Benar Karena Mereka Memiliki SDN SDN Yang Lebih Baik Karena Mereka Tunggu Dengan Perkembangan Teknologi Silahkan Saudariku Bagaimana Bagaimana Saudariku Dapat Yakin Bahwa Di Kalangan Remaja Ini Dapat Mengakses Aplikasi Aplikasi Mental Seperti yang Disebutkan Sedangkan Gen Z Yang kita Kenal Pada Saat Ini Sering Mengakses Aplikasi Aplikasi Seperti Instagram Facebook Dan Yang Dimana Disitu Mereka Dapat Mendapatkan Hal-hal Negatif Yang Tentu Dapat Berpengaruh Ke Masalah Fisik Mereka Terima kasih Dewan Dewan Duri Dua Seperti Itulah Banyak Edukasi Yang Dapat Membantu Gen Z Keluar dari Permasalahan Dewan Duri Baik Saya lanjut Baik Saya lanjut Yang tinggi Untuk Mencegah Ketika Ada Tanda-tanda Terkena Masalah Kesehatan Mental Terbukti Laporan Dari Dari Health Institute Mengungkapkan Bahwa Memang Ada Beberapa Respon Yang Menyatakan Bahwa 37% Gen Z Banyak Yang Mengalami Masalah Kesehatan Mental Namun Angka Kesadaran Hakan Hakan Kesehatan Mental Berada Pada Angka 63% Dimana Dalam Hal Ini Mereka Menggunakan Aplikasi Digital Di Handphone Mereka Untuk Menjaga Kesehatan Dari Sisi Mental Mereka Pada Akhirnya Emosi Perasaan Berbagai Hal Yang Terkait Kejiwaan Seseorang Dimana Dalam Hal Ini Masalah Fisikis Artinya Masalah Yang Dihadapi Seseorang Seseorang Dengan Kejiwanya Masuk Pada Poin Mengapa Kami Mengatakan Gen Z Tidak Terhadap Masalah Kesehatan Mental Dan Kesedaran Yang Lebih Tinggi Bagaimana Saya Jelaskan Sebenarnya Memiliki Kesadaran Yang Lebih Tinggi Dalam Kesehatan Mereka Kami Percaya Sosial Media Juga Mempengaruhi Kesehatan Mental Pada Akhirnya Akan Tetapi Tidak Sebur Itu Demang Jelantar Rumah Karena Sejatinya Media Sosial Juga Juga Tidak 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Om Swasti Astu Nunggu Budaya Dan Salam Kebajikan Terima kasih Atas Sampai Dari Moderator Dewan Juri Yang Terhormat Dengan Berpikir Kami Dan Tidak Hadiri Kesalian Dewan Juri Yang Terhormat Dengan Amat Amat Terwajar Perkenalkanlah Saya Menang Rizal Selaku Pembicara Ketiga Dari Tim Pro Dan Menjadi Orang Ketiga Yang Mendukung Penuh Mosi Perbatan Bidak Lain Namun Sebelum Masuki Bangunan Argumentasi Kami Dizinkan Saya Membidas Argumentasi Dari Pihak Kontra Dewan Juri Pembicara Satu Dari Tim Contra Di Posisi Itu Sama Saja Mereka Mengatakan Alasan Mengapa General Z Dapat Lebih Rentan Terhadap Permasalahan Mental Yang Kedua Dengan Juri Terhormat Pembicara Kedua Mereka Mengatakan Bahwasannya General Z Memiliki Akses Yang Mudah Untuk Mengetahui Masalah Kesehatan Mental Dan Mereka Menjadi Sadar Mereka Dapat Sadar Dan Akhirnya Dapat Mencari Bantuan Lebih Cepat Akan Tetapi Mereka Akan Tetapi Sedangkan Sedangkan Mereka Tidak Bisa Menjawab Kekhawatiran Kami Mengenai Apakah Gen Z Dengan Sosial Media Atau Teknologi Ini Mereka Akan Menggunakan Akses Tersebut Dengan Baik Atau Tidak Karena Faktanya Dengan Jaring Terhormat Pembicara Satu Kami Telah Mengatakan Bahwasanya Satu Sua Pada Saat Sekarang Menunjukkan Bahwasanya Gen Z Justru Lebih Justru Teknologi Mempengaruhi Psikis Mereka Karena Mereka Jauh Lebih Banyak Mendapatkan Hal-hal Yang Negatif Yang Membuat Mereka Putus Asa Pada Hidup Dewan Jaring Terhormat Gen Z Mengalami Perubahan Sosial Dan Teknologi Yang Siklifikan Dibandingkan Gen Z Sebelumnya Yang Membuat Mereka Lebih Rentan Terhadap Masalah Kesetan Mental Dan Psikis Kompor Faktor Utama Yang Mempengaruhi Kerentanan Ini Meliputi Tentanan Sosial Dan Akademik Yang Tinggi Ekspetasi Yang Lebih Besar Dari Masyarakat Serta Ketidakpastian Masa Depan Gen Z Sering Menghadapi Tentanan Untuk Berprestasi Baik Secara Akademik Sosial Sedangkan Dewan Jaring Terhormat Sedang Tadi Tim Contra Menjelaskan Bahwa Mengapa Alasan Gen Z Tidak Akan Rentang Terhadap Sedimental Karena Mereka Jauh Lebih Sadar Dan Bisa Mereka Terhadap Teknologi Ini Akan Tentang Mereka Tidak Menjawab Kalau Bukan Gen Z Yang Lebih rentang Terhadap Sedimental Lalu Siapa Dewan Jaring Terhormat Itu Kesalahan Yang Mereka Berbuat Lain Lingkungan Autorik Dan Kompetitif Ditambah Dengan Ekspetasi Tinggi Dari Keluarga Dan Masyarakat Yang Didapatkan Oleh Gen Z Yang Menciptakan Stres Seberlebihan Menurut Sebuah Studi Tekanan Akademik Dan Untuk Mencapai Standar Yang Tinggi Dapat Menyebabkan Kecemasan Dan Depresi Dikalahan Siswa Tekanan Ini Tidak Hanya Mempengaruhi Kesejahteraan Mereka Tetapi Kesejahteraan Psikologis Mereka Secara Keseluruhan Gen Z Juga Diharapkan Pada Ekspetasi Tinggi Dari Masyarakat Terutama Dalam Hal Pencapaian Karir Dan Status Sosial Juga Diharapkan Gesejahteraan Jauh Lebih Bisa Merekspresikan Dirinya Dan Justru Dengan Itulah Mereka Menggunakan Sosial Media Untuk Mengekspresikan Dirinya Bahwa Mereka Takut Dan Mengirim Mengirimkan Apa sih Yang ada Di pikiran Mereka Sehingga Itu Mempengaruhi Siswa Siswa Yang Lain Jadi Kami Merasa Gesejahteraan Jauh Lebih Rentan Terhadap Masalah Mental Dan Risik Yang Kedua Dengan Jaran Tormat Gesejahteraan Diharapkan Pada Ekspetasi Yang Tinggi Dari Masyarakat Terutama Dalam Hal Pencapaian Tarif Dan Status Sosial Sekarang Untuk Memenuhi Standar Yang Ditetapkan Oleh Media Sosial Teman Sebaya Dan Keluarga Dapat Melimbulkan Perasaan Tidak Cukup Baik Dan Rendah Diri Juan Juni Di Amerika Serikat Sekitar Amerika Serikat Sekitar 60% Dari Gesejahteraan Melaporkan Mengalami Kecemasan Dan Depresi Menurut American Psikological Ascension Di Indonesia Survei Pada Tahun 2022 Menemukan Bahwa Sekitar 5,5% Demaja Usia 10 Hingga 17 Tahun Di Diagnosis Memiliki Gangguan Mental Dalam 12 Bulan Terakhir Dan Di Inggris Data Dari National Health Service Menunjukkan Lebih Dari Satu Dari Lapan Orang Muda Berusia 16 Sampai 19 Menderita Setidaknya Satu Jenis Gangguan Mental Dan Sadar Dari Yang terhormat Genesi Z Lebih Dapat Banyak Informasi Sehingga Mereka Merasa Bahwa Apa Yang Dia Lihat Di Sesuai Video Itu Sama Dengan Apa Yang Dia Merasa Bahwa Saya Juga Sakit Mental Dan Akhirnya Dia Menurut Dia Sedirinya Dan Dia Akhirnya Putus Asa Terhadap Apa Yang Dia Alami Padahal Itu Tidak Terjadi Di Daun Direktur Sehingga Kami Rasa Kami Pantas Menjadi Pemenang Pada Perdebatan Kali Dan Mereka Mereka Tidak Mengatakan Bahwasannya Lalu Siapa Selain Dengan Yang Mungkin Lebih Renten Dengan Kesetra Mental Saya Bangga Jadi Tim Pro Selanjutnya Diberserahkan Dibuat 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 Selamat Dibuat Dibuat Jika Anda Berbicara Selamat Dibuat Dibuat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Nama Bujaya Dan Bersyataan Dari Pihak Lawan Dimana Tadi Dia Mengatakan Bahwa GFZ Berkembang Diringi Dengan Teknologi Tapi Sadarilah Bagaimana Kamu Ingin Berkembang Berkembang Kalau Sadariku Begitu Terus Dan Tidak Ingin Memakai Teknologi Bagaimana Kamu Mencari Informasi Dan Lain Lain Justru Jikalau Kamu Menggunakan Teknologi Kamu Lebih Bidah Mencari Informasi Dan Akses Mereka Mengenali Tata-tanda Awal Masalah Kesehatan Mental Dan Mencari Lebih Cepat Jalan Juri Masuk Karena Argumentasi Saya Bahwasanya Kesadaran Yang Lebih Tinggi Karena Residen Lebih Sadarkan Pentingnya Kesehatan Mental Dibandingkan Generasi Sebelumnya Mereka Lebih Terbuka Untuk Membicarakan Masalah Kesehatan Mental Mereka Dan Mencari Bahan Profesional Yang Mungkin Terlihat Seperti Peningkatan Prevalensi Masalah Kesehatan Mental Padahal Sebenarnya Hanya Peningkatan Pelaporan Sebagaimana Tadi Yang Kesehatan Bahwa Akses Ke Informasi Dan Sumber Daya Generasi Z Memiliki Akses Yang Lebih Mudah Informasi Dan Sumber Daya Kesehatan Mental Melalui Internet Dan Media Sotial Ini Membantu Mereka Memenali Tata-tanda Awal Masalah Kesehatan Mental Dan Mencari Bantuan Terus Yang Ketiga Tekanan Sosial Yang Berbeda Setiap Generasi Menghadapi Tekanan Dan Ketangan Generasi Sebelumnya Mungkin Menghadapi Tekanan Yang Berbeda Seperti Tekanan Ekonomi Atau Perang Yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Mereka Dengan Demikian Ini Tidak Adil Untuk Mengatakan Bahwa Generasi Z Belagi Rensang Tanpa Mempertimbangkan Konteks History Terus Yang Ke Empat Perubahan Dalam Diagnosis Kemajuan Dalam Fisikologi Dan Fisik Dan Fisikis Telah Meningkatkan Kemampuan Untuk Mendiagnosis Masalah Kesehatan Mental Generasi Z Mungkin Tanpa Lebih Tentang Adanya Peningkatan Dalam Identifikasi Dan Diagnosis Bukan Karena Peningkatan Sebenarnya Dalam Terima 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 Resilensi Yang Kuat Generasi Z Dikor Mereka Kemampuan Adantasi Yang Lebih Baik Terhadap Perubahan Dan Tantangan Seperti Pandemi COVID-19 Mereka Mengembangkan Mekanisme Penting Yang Berbeda Yang Membantu Mereka Mengatasi Stress Dan Tekanan Baik Saya akan Pertegas Yang Dibawakan Pembicaraan Kedua Kami Bahwa Gen Z Mengasarkan Pusat Statis Yaitu Mereka Yang Lahir Pada Tahun 1997 Sampai 2012 Dengan Kata Lain Tidak Terima kasih Sehingga Kami Rasa Lebih Baik Di Sisi Kami Karena Kehidupan Mereka Akan Jauh Lebih Baik Kedekannya Dan Yang Kedua Kecaria Menjalani Keseharian Kepuasaan Hidup Tanpa Hubungan Yang Sehat Antara Keluarga Dan Bagaimana Bagaimana Anda Bisa Yakin Bahwa Gen Z Sekarang Ini Lebih Terbuka Kepada Orang Profesional Bagaimana Bagaimana Jika Mereka Justru Lebih Terbuka Kepada Teman-teman Sebaya Mereka Apakah Itu Dapat Mempengaruhi Teman-teman Sebaya Mereka Juga Terima kasih Berbukti Laporan Dari Nixing Hal Institute Memucapkan Bahwa Memang Ada beberapa Responen Yang Menyatakan 37% Yang Mengalami Masalah Kesehatan Mental Angka Kesadaran Akan Hal Kesehatan Mental Berada Pada 63% Saya Menurut Instruksi Dari Sihab Pro Bahwa Menurut Laporan Dari Amerika Psikologi Pada Tahun 2018 91% Generasi Z Melaporkan Bahwa Mereka Mengenai Setidaknya Satu Gejala Fisik Atau Ambisional Akibat Stress Namun Mereka Juga Lebih Mungkin Daripada Generasi Provisional Dan Yang Ketiga Poin C Berkaitan Dengan Emosi Dan Perasaan Dua Berbagai Hal Berkaitan Dengan Kejiwaan Seorang Gimana Dalam Hal Ini Masalah Yang Dihadapi Seseorang Terbaik Dengan Kejiwaannya Lalu Masuk Ke Poin Mengapa Kami Katakan Gen Z Tidak Dilentak Terhadap Masalah Kesehatan Mental Kesikir A Kesadaran Yang Lebih Tinggi Dewan Jurian Bahamat Sebagaimana Yang Telah Saya Jelaskan Sebelumnya Bahwa Gen Z Memiliki Kesadaran Yang Mungkin Akan Kesehatan Mereka Kami Percaya Bahwa Sosial Media Juga Mempengaruhi Kesihatan Mental Pada Akhirnya Akan Terapi Ini Tidak Seburuk Dengan Sejatinya Media Sosial Juga Tidak Seburuk Itu Tidak Semua Dalam Media Sosial Membuat Informasi Informasi Terakhir Selamat Berikan Opet Baik Selanjutnya Diminalkan Untuk Menempaikan WSB 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 Terima kasih Saya akan membahas Selanjutnya Saya akan membahas Tiga poin Selanjutnya Dari istim kami Dan Ketua Dari Dari mengatakan bahwa generasi-generasi Genji selalu kepada membeli akses, bukankan Dewa Dirang Selamat. Ini akan mengikut peluang bahwa ini tidak gampang merasakan stress atau kejahatan mental mereka dalam Dirang Selamat. Dan berdasarkan data, tadi dari Journal of Adler Psikologis 2019, menurutkan bahwa tekanan sosial di setiap generasi berbeda-beda dan memengaruhi potensi masalah perjalanan mental. Misalnya generasi baby boom harus menghadapi tekanan ekonomi yang berbeda dibanding generasi-generasi Genji dalam Dirang Selamat. Lalu, langsung berdiri kami mengatakan siapa sih selain Genji yang akan merasakan gaguan mental, kami memiliki jawaban dengan Genji dalam Dirang Selamat. Masih ada gen setelah Genji yang merasakan lebih emosional dibandingkan Genji, yaitu Gen Alta dengan Dirang Selamat. Lalu, mereka menyatakan bahwa, mengapa kami bisa yakin bahwa generasi ini akan membuka aplikasi titik-titik tersebut dengan Dirang Selamat. Kami telah menjelaskannya di data, di data yang disampaikan oleh pembicaraan Jualan Dirang Selamat, bahwa menurut laporan American Physicology Association, pada tahun 2018, 97% generasi melaporkan bahwa mereka mengalami setidaknya satu gejala fisik, yang dimana ini Dewan Jualan Terhormat Genji lebih mungkin daripada generasi sebelumnya untuk mencari bantuan kepada profesional, kepada yang profesional Dewan Jualan Terhormat. Lalu, pembicaraan dua dan satu... Sebenarnya, diberiakan untuk menjelaskan dua berbicaraan dari Gen Pro, untuk menyampaikan dua berbicaraan dari Gen Pro, untuk menyampaikan dua berbicaraan dari Gen Pro, untuk menyampaikan dua berbicaraan dari Gen Pro, dan dua menit diberikan dengan dua berbicaraan dari Gen Pro. Dewan Jualan Terhormat, sampai lagi kita pada perhubungan keperdapatan pada hari ini, yaitu closing statement. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin yang menjadi... membuat kita yakin bahwa kami pantas memenangkan perdapatan di hari ini, dan apa poin-poin kekurangan dari tim kontra. Yang pertama, poin kekurangan dari tim kontra. Yang pertama, mereka terlalu terbata-bata dalam menyampaikan argumentasi mereka, sehingga tak bisa menjawab kecemasan dari interupsi kami. Yang kedua, adanya miskomunikasi, yaitu perbedaan pendapat antara pembicaraan satu dan dua, sehingga mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan apa argumentasi mereka. Yang ketiga, mereka tidak sama sekali menginstrupsi argumen kami, dan itu sama saja mereka pasti menyetujui argumentasi kami dari tim pro. Yang keempat, pembicaraan kedua baru menambahkan argumentasi baru pada closing statement, yang seperti kita ketahui itu tidak bisa dilakukan. Ada pun poin yang membuat kami yakin bahwa kami bisa memenangkan perdebatan kali ini. Yang pertama, solusi yang kami tawarkan lebih solutif dibandingkan solusi yang ditawarkan oleh tim kontra. Dan juga, sedari tadi, mulai dari pembicaraan satu hingga pembicaraan tiga, dari tim kami memberikan penjelasan secara konferensif, pasif, dan juga sistematis. Itu artinya, Dewan Juri, kami lah yang memenangkan perdebatan hari ini. Selanjutnya, argumentasi yang disampaikan oleh tim kontra cukup indah. Argumentasi yang disampaikan untuk tim kami juga indah pula. Namun, apabila disandingkan, argumentasi kami lah yang jauh lebih baik. Maka, Dewan Juri yang menghormat untuk yang terakhir karirnya, saya tegaskan bahwa saya sangat setuju dengan emosi generasi Z lebih rentang terhadap kesehatan mental dan visi terhadap emosi perdebatan kita pada kali ini. Saya bangga menjadi tim pro. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan artifikasi dari tim maaf. Baik, terima kasih. Jadi, wasi ini sudah tiap kali diperdebatkan. Apa akurat tim sudah pernah mendengarkan sebelumnya? Pertandingan? Belum ya? Belum ya? Overall, argumentasi 2 tim hampir mirip dengan argumentasi tim yang pertanding sebelumnya. Dengan emosi yang sama, emosi 27. Saya hanya ingin menambahkan bahwa ketika mau bahas emosi ini, yaitu berkaitan dengan garasi Z, lebih rentang terhadap masalah kesehatan mental dan psikis. di sisi pro, kebanyakan mengangkat terkait dengan